Indonesia jamaah kita lanjutkan lagi nih, mata uang pasti pake rupiah ya, mungkin di luar negeri ada yang pake dolar, ponseling, apa segala macem gitu kan. Aku pernah denger Ustaz Yam, katanya nanti nih begitu kita kiamat, semua mata uang tuh katanya gak berlaku lagi, tapi yang berlaku lagi dirham dan dinar yang tadi sudah disebutkan juga tadi sama Habib Usman. Bener gak seperti itu, jamaah penasaran gak? Dan ini sesuai tema kita pagi hari nih, yang jamaah penasaran sekali, bener gak nih? Tukar menukar itu adalah tanda mendekati kiamat. Baik, menganteng jelasannya Ustaz. Saudara-saudara, tabi guru-guru, habib Muhammad, habib Usman, mas soni, serta guru-guru kami, mewakil Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalinya manusia dengan dinar dan dirham, karena yang akan bermanfaat itu di akhir zaman hanya dinar dan dirham. Mata uang yang lain tidak akan pernah bermanfaat lagi. Ini salah satu pendapat dari seorang penceramah mengutip dari sebuah riwayat, yang ternyata setelah diteliti riwayatnya, riwayatnya bermasalah. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah hadith maudu, hadith palsu bahwa Nabi pernah menyampaikan seperti ini. Dan juga ada yang mengatakan memang isinya benar, tapi bermasalah perawinya gitu. Bermasalah orang yang meriwayatkan hadithnya, maka tidak yang namanya 100% dibenarkan masalah kalimat ini. Bahwasannya yang bermanfaat nanti di akhir zaman hanyalah dinar dan dirham. Kemudian di riwayat lain juga ada derajatnya yang do'if. Bahwasannya milikilah dinar dan dirham, karena itu akan bermanfaat bagimu di akhir zaman nanti. Di penghujung-penghujung dunia nanti. Dan ini juga derajatnya adalah do'if. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ Jadi Al-Fadl yang disebutkan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebutkan itu adalah sesuatu yang bisa kita pergunakan, manfaatkan. Kalau dahulu dipakai dinar dan dirham, ya kalau sekarang ya namanya rupiah gitu ya, mata uang. Kalau di Amerika misalnya pakai dolar, kalau misalnya di Eropa pakai pound sterling, atau pakai euro, maka semua itu adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk alat tukar, tukar-menurkar, karena semuanya ternyata kembali kepada emas juga gitu. Semuanya akan kembali kepada emas. Uang kertas itu karena adanya perbendaharaan emas di Bank Indonesia gitu ya. Jadi subhanallah semua akan kembali kepada emas. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa yang benar-benar berfungsi dan bermanfaat itu adalah emas. Emas dan perak. Kalau mata uang sendiri bisa lekang oleh waktu misalnya. Kemudian mata uang itu bisa terjadi inflasi. Kemudian uang digital juga bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Tapi kalau emas tidak naik turun harganya, makanya dia yang paling pantas untuk menjadi alat, alat komoditas atau alat tukar-menukar. Namun jika ditanyakan riwayat yang tadi menyebutkan bahwa di akhir zaman tidak berfungsi uang, tidak berfungsi mata uang, kecuali dinar dan dirham, ini sanat hadisnya bermasalah. Kemudian yang kedua tadi, bahwasannya milikilah karena ini yang paling bermanfaat, juga sanat hadisnya juga bermasalah. Berbicara tentang akhir zaman ini, insya Allah bekal yang paling bagus yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan dinar dan dirham, tapi ilmu yang bermanfaat. Jadi hubungannya dengan akhir zaman tukar-menukar ini? Iya betul, tukar-menukarnya kalau kita di negara Indonesia pakai rupiah, tukar-menukarnya kan? Iya. Ya tukar-menukarnya pakai rupiah, pakai mata uang tergantung dari negara-negara tersebut. Dinar-nya juga bukan dinar permen ya? Dinar-nya juga bukan di negara-negara tersebut. Dinar-nya juga bukan di negara-negara tersebut. Terima kasih.